Intro Orang yang berkuasa itu bukan hanya sekedar kedekatan dengan Allah Tapi mental fisiknya juga sempurna Selesai bulan Ramadan Muncul sel-sel baru Racun-racun dalam badan habis Yang memakannya siapa? Badan itu sendiri Badan kita ini mesti dikasih makan Kalau dia tidak makan, makan diri Diri kita itu sendiri dimakannya Ini di dalam paralon Kalau diperbilangkan saluran darah kecil sebesar rambut Tak terbayang Dalam saluran paralon pipa besar ini Tersumbat banyak sekali Gula Ambil gula Letakkan dalam kuali Letakkan di atas kompor Nyalakan api Selesai itu biarkan sampai dingin Tariklah sendok itu Takkan copot Angkat sendok Terangkat sama kualinya sekalian Kenapa? Karena gula sudah membeku Begitulah gula beku dalam darah kita Makanya mengental Orang Barat menyebutkan Orang Barat menyebutnya terapi Fasting terapi Dia tak tahu Saub Tak tahu dia puasa Yang tahu dia fasting Jangan makan berat Minum boleh Makan buah boleh Merokok boleh Berapa lama? Selama 8 hari Dalam sebulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ketika saya lihat Brosur Ditunjukkan dia Maaf Tengok nih Pak Ustaz Ada program dari Orang Amerika Katanya Kalau badan mau sehat Tahan makan Selama 8 hari Begitu saya baca Saya tengok Subhanallah Masya Allah Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu Senin, Kamis Senin, Kamis Senin, Kamis Senin, Kamis Makanya Berapa banyak orang tua-tua kita Yang katanya Sakit-sakilan Tapi begitu mengamalkan ini Sehat walafiat Keluar dari Ramadhan Tiga Paling tidak Mesti bertambah Iman Ilmu Amal I-I-A Iman Ilmu Amal Kenapa iman bertambah Di bulan Ramadhan Tak berani mendongakkan Kepala Mata Takut menengok yang haram Di bulan Ramadhan Tak berani memakaikan telinga Mendengar yang tak diridai Allah Di bulan Ramadhan Tak berani memakai lidah Membicarakan aib Kekurangan Ribah Namimah Di bulan Ramadhan Tak berani melangkahkan kaki Ketempat yang dimurkai Allah Maka iman bertambah Ilmu Di musjid ini Kajian subuh Ini subuh Habis nanti Saya tausia sampai pukul 6.20 6.20 Kita break Salat Sunat Isra' Dua rakaat Habis itu Kita lanjutkan Tanya jawab Pertanyaannya Tak perlu ditulis Sudah disiapkan memang Sampai pukul 7.30 Hari ini kita tanya jawab Sampai 7.30 Karena dari 7.30 Sampai ke jam 9 Ada acara khatam kaji Bapak-bapak yang mau melanjutkan Bacaan Qur'annya tadi malam Melanjutkan Yang etikap dari tadi malam Terus Ada acara khatam kaji Jam 9 Dan Nanti ada Solat Empat solat Solat Sunat Doa Solat Sunat Tawbat Solat Sunat Hajar Solat Sunat Tasbih Dipimpin oleh Imam Boleh ini dilaksanakan Berjamaah Apa Ustaz? Kata Imam Ibnu Taimiyah Iza Fu'ila Zalika Ahyanan Jazah Solat Tuhan Tak boleh berjamaah Tapi kalau dibuat Sekali Sekali Boleh Tiap hari Terus Tak boleh Sekali Sekali Boleh Mana ada orang tiap hari Sini solat Macam itu Sekali Sekali Paling-paling biasanya Lima tahun Sekali Sambil pembagian kain sarung Coblos nomor dua Tapi ini tak ada hubungan Apa-apa Ini Murni Melaksanakan Ibadah Maka datang Sudah datang ke mana Jangan sampai tinggalkan Ramai Yang punya program siapa ni BKMT Badan kontak Majlis Taklim Habis nanti Solat empat itu Solat-solat dua Solat-solat taubat Solat-solat hajat Solat-solat tasbih Setelah itu Barulah Tausiyah Siang Sampai nanti zuhur Ada pula Tausiyah Ustaz Doni Tausiyah zuhur Siang ini Nanti pula Setelah zuhur Ada lagi Bedah buku Bedah buku Bersama Ustaz Hardi Buku tentang Tajwid Taksin Al-Quran Pokoknya Full Pengajian Pengajian Orang yang belajar Kuliah Belum tentu Sebanyak ini Pertemuannya Dua SKS 16 letak muka Potong semester Akhir semester Pertemuan pertama Libur asap Tiga hari Kadang Kadang dosen Lambat Kadang mahasiswa Lambat Kadang sama-sama Lambat Ada juga Tambahan Lagi Apa yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu Maka Iman bertambah Sudah Ilmu bertambah Sudah Amal bertambah Solat dua Solat Taflih Solat ajat Solat taubat Solat israq Solat awabin Solat kabliyah Solat ma'diyah Maka tiga ini bertambah Renungkan sejenak Fikir Muasabah diri Kalau tiga ini bertambah Berhasil Ramadhan Tapi kalau yang bertambah Kolesterol Diabetes meletus Berat badan Gula darah Maka kita perlulah Merenung sejenak Ini bulan apa Yang saya jalankan ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Kebahagiaan orang beriman Melainkan ketika Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Melihat amal yang banyak Melihat buah Daripada Yang dia tanam Kalau petani Kapan dia bahagia Ketika dia tanam Tiga biji Jagung Di dalam Tumpukan tanah Dia siram Besok dia siram Besok dia siram Setelah itu Keluarlah Tunas Bercabang Berbatang Berbunga Berbuah Senangnya Bukan main Kapan pebisnis Senang Ketika dia tengok Hasil usahanya Melimpah ruang Berkembang Bukan main Kapan seorang ibu senang Menengok anak Buat Belayan jiwanya Sudah pandai Terlentang Sudah pandai Terlungkuk Sudah pandai Merangkah Sudah pandai Berjalan Sudah pandai Berlari Kesenangan yang Luar biasa Tapi itu Semua Semu Setelah bunga Tadi layu Kesenangan Akan hilang Setelah anak Tadi besar Kesenangan Akan sirna Karena dibawa Orang lain Setelah Tani bisnis Tadi hilang Kesenangan Akan hilang Tapi Kesenangan Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Akan kekal Abadi Sebagaimana Abadi Kekalnya Allah Begitu Pulalah Kesenangan Dalam hati Orang beriman Itu Akan abadi Itulah yang disebut Dengan Saada